Pemirsa Menko Bidang Perekonomian, Darmi Nasution mengatakan pelemahan nilai tukar rupiah masih terus akan berlanjut. Hal itu disebabkan faktor global dan domestik, yaitu normalisasi kebijakan moneter The Fed, serta neraca perdagangan Indonesia yang terus mengalami defisit. Menko Bidang Perekonomian, Darmi Nasution mengakui, pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang selama ini terjadi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor global. Darmi Nasution mengatakan, faktor domestik yang mendorong pelemahan itu yakni neraca perdagangan Indonesia yang terus mengalami defisit. Menurut Darmi, pelemahan nilai tukar rupiah masih akan berlanjut. Hal ini disebabkan oleh normalisasi kebijakan moneter The Fed. Darmi Nasution menjelaskan, pelemahan nilai tukar rupiah ada sisi positif dan negatifnya. Menurut Darmi, sisi positifnya, barang-barang dari Indonesia di luar negeri semakin murah. Sementara, sisi negatifnya adalah, harga barang-barang yang diimpor semakin mahal. Namun, Indonesia tidak bisa tidak mengimpor karena banyak yang tidak diproduksi di dalam negeri, khususnya barang modal dan bahan baku. Di sisi lain, Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan Roslani, mengatakan, dunia usaha menyadari dengan melemahnya rupiah hingga suku bunga yang tinggi akan membuat kenaikan biaya dana. Hal ini karena bunga untuk pinjaman perbankan akan lebih tinggi. Menurut Roslan, bagi pelaku usaha, hanya ada dua cara untuk mengantisipasi kenaikan cost of fund, yakni menempatkan beban ke konsumen dengan menaikan harga barang dan jasa, atau mengurangi margin keuntungan. Selamat menikmati. Selamat menikmati.